Intro Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley Hasil Proliga 2023 Tuan Rumah dan Juara Bertahan Putri Bandung BJB Tanda Mata Sukses menutup seri pertama putaran pertama PLN Mobile Proliga 2023 dengan kemenangan Berikut Smash Sport merangkum beritanya untuk Anda Bandung BJB Tanda Mata berhasil menyapu bersih seri 1 putaran pertama Proliga 2023 Yang digelar di Gorsabilulungan Kompleks Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Dengan kemenangan Juara bertahan yang berhasil menyapu bersih kemenangan pada seri 1 putaran pertama Proliga 2023 ini Bandung BJB Tanda Mata Bandung BJB Tanda Mata yang tampil sebagai Tuan Rumah Pada seri 1 putaran pertama Proliga 2023 bermain dalam 2 pertandingan Dan semuanya berhasil diakhiri dengan kemenangan Pada laga pembuka Proliga musim 2023 di Gorsabilulungan Kompleks Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023 Bandung BJB Tanda Mata berhasil menaklukkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor 3-1 Pada set pertama, Bandung BJB Tanda Mata unggul 25-19 Kemudian, pada set kedua, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berhasil bangkit dan unggul atas Bandung BJB Tanda Mata 22-25 Hanya saja, di set ketiga dan keempat, tim besutan pelatih Alim Suseno kembali bangkit dan mengungguli Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia 25-13-25-18 Kemudian, pada pertandingan penutup seri 1 putaran pertama Proliga 2023 Bandung BJB Tanda Mata berhasil meraih kemenangan 3-0 atas tim Putri Jakarta Bindi Gorsabilulungan Kompleks Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 Meskipun salah satu pemain andalan mereka sedikit mengalami cedera Pada pertandingan Pamungkas seri 1 putaran pertama Proliga 2023 Bandung BJB Tanda Mata tidak terlalu kesulitan untuk mengamankan kemenangan Pasalnya tim besutan Alim Suseno ini mampu unggul langsung dalam 3 set Saat set pertama pertandingan penutup seri Bandung ini Bandung BJB Tanda Mata unggul 25-16 Kemudian di set kedua tim Putri Jakarta Bin sempat memberikan perlawanan Tetapi Wilda dan kawan-kawan masih bisa unggul 25-19 Memasuki set ketiga, Bandung BJB Tanda Mata yang diperkuat oleh pemain anyarnya Ceren Kapucu, kembali menunjukkan kualitasnya dengan unggul 25-16 atas Jakarta Bin Hasil ini, membuat Bandung BJB Tanda Mata menjadi pemuncak klasemen sementara di sektor Putri dengan 6 poin Ya saya sebagai pelatih Alhamdulillah dapat hasil maksimal di seri pembuka selaku Tuan Rumah Kata Alim Suseno saat konferensi persusai pertandingan berlangsung Kemenangan tersebut juga tentunya tak lepas dari tandem baru Wilda Siti Nurfadilah Ceren Kapucu Ceren Kapucu sengaja didatangkan langsung oleh Bandung BJB Tanda Mata untuk menambah kekuatan pada musim ini Apalagi tim besutan pelatih Alim Suseno ini mentargetkan untuk mempertahankan gelar juara pada kompetisi bola voli paling bergensi di Indonesia Ketua tim bola voli Putri Bandung BJB Tanda Mata, Tahyan, mengatakan pemain asal Turki tersebut didatangkan Untuk membantu mewujudkan target mempertahankan gelar juara Pro Liga sekaligus meraih trofi keempat kompetisi bola voli paling bergensi di Indonesia tersebut Bergabungnya, Ceren Kapucu, membuat Bandung BJB Tanda Mata saat ini untuk mengarungi Pro Liga musim 2023 diperkuat sebanyak 18 orang pemain Pil Pro Liga 2023, Surabaya Bin Samator menang mudah Begini komentar Rifan Nurmulki, berikut Smash Sport merangkum beritanya untuk Anda Surabaya Bin Samator melanjutkan tren positif setelah dilaga terakhir seri pertama putaran pertama PLN Mobile Pro Liga 2023 Rifan Nurmulki mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax dengan skor 3-0 di Gor Jalak Harupat, Bandung Ini adalah kemenangan kedua Samator pada Pro Liga 2023 setelah sebelumnya mengalahkan Kudus Sukun Badak 31 Sedangkan satu kekalahan diderita saat menghadapi Palembang Bangsum Selbabel dengan skor 2-3 Dan dengan hasil ini Rifan Nurmulki DKK membukukan 7 poin Laga sendiri berjalan seru dan sengit, pada pertandingan babak pertama, Surabaya Bin Samator tampil dikdayak Berstatus pemegang 7 gelar juara Pro Liga, klub asal Jawa Timur ini mendominasi permainan Rifan Nurmulki DKK berhasil menghujani lapangan Jakarta Pertamina Pertamax dengan smash-smash keras Hasilnya, SBS berhasil menutup set pertama dengan keunggulan mutlak 25-18 JPX berupaya bangkit di set kedua, klub milik BUMN ini mencoba memberikan perlawanan alot Saling salib perolehan poin terjadi, namun akibat lemahnya koordinasi dan terkendala resif Menyebabkan JPX kehilangan momentum untuk menyamakan level Walhasil, Surabaya Bin Samator bisa memanfaatkan situasi ini untuk menggandakan kedudukan menjadi 2-0 lewat angka 25-20 Pada set penentuan, JPX lagi-lagi mampu memimpin di awal permainan Namun disini mentalitas Surabaya Bin Samator benar-benar teruji Renner-up Proliga 2022 ini berhasil membalikan kedudukan menjadi 25-20 Ini menjadi kemenangan kedua dari tiga laga yang dilakoni SBS pada Proliga 2023 Bandung Sebaliknya bagi Pertamina Pertamax, mereka belum meraih kemenangan sama sekali pada seri pertama kompetisi Volley Nasional Proliga 2023 Usai pertandingan dalam sesi wawancara, Rifan Nurmulki memberikan komentar Bahwa pertandingan kali ini dari awal kita fokus di servis dan berusaha secara maksimal meminimalisir kesalan dalam resif Dan ketika ditanya arahan apa yang diberikan pelatih masa jadi sehingga bisa memenangkan pertandingan di poin-poin kritis Rifan pun memberikan komentar, ya kita berkaca pada pertandingan pertama mas Di samping masalah bahasa kita juga miskomunikasi masalah permainan Tapi alhamdulillah semua itu bisa kita atasi Dan kalau ditanya sudah klik apa belum dengan tosernya Sebenarnya bukan masalah klik atau gak klik mas kalau di volley posisi offside itu memang tugasnya mencari poin Lanjut ujar Rifan Yang jelas bedalah dari pertandingan sebelumnya Ada peningkatan signifikan dalam permainan maupun variasi serangan Dan akhirnya kita bisa menang, pungkas pemain yang pernah memperkuat Vecenagano Hal yang sama juga disampaikan asisten pelatih Surabaya Bin Samator Sigit Ari Widodo mengatakan kalau tim asuhan Rian Masajedi bermain sesuai dengan instruksi pelatih Semua sudah sesuai instruksi pelatih Walaupun ada beberapa instruksi yang tidak dijalani pelatih Kata Sigit usai pertandingan Sedangkan pelatih Jakarta Pertamina Pertamax Putut Marhaento mengaku Kalau tim asuhannya tampil tidak seperti dalam latihan Malah sering anak-anak kehilangan kemistrinya Makanya kita akan evaluasi dalam pertandingan yang akan datang Ucap Putut pasca pertandingan Sementara itu hasil yang sama tim Putra Jakarta Bayangkara Presisi mengalahkan Jakarta BNI 46 pada laga lanjutan PLN Mobile Pro Liga 2023 Tim asuhan Toiran Reidel ini menang 3-0 Ini merupakan kemenangan kedua Jakarta Bayangkara presisi dari dua laga Sebelumnya, Nizar Zulfikar dan kolega mengalahkan Palembang Bang Sumselbabel juga dengan skor 3-0 Sementara bagi Jakarta BNI 46 Ini merupakan kekalahan ketiga dari tiga laga pada seri satu putaran pertama Meski begitu, pelatih Jakarta BNI 46 Walfretes Wahyu menilai tim asuhannya sudah mulai menemukan ritme permainan Perbedaannya di pertandingan pertama dan kedua kali ini semakin terbiasa Kalau sebelumnya kan baru pertama kali dan sekarang sudah mulai ketemu ritmenya dan kondisinya lebih baik Katanya, akan tetapi Dia mengeluhkan jadwal pertandingan putaran pertama yang kurang menguntungkan Kalau melihat jadwal pertandingan tak menguntungkan Kemarin main malam, sekarang harus main jam 14 secara recovery jelas tidak ideal Paparnya